Hai tersendat-sendat saat browsing japanes triple X kalian bisa lihat sendiri sangat lancar sekali untuk Google untuk Facebook dan untuk Blowspot juga lancar banget tidak ada gendala sama sekali kalian bisa lihat sendiri teman-teman Oke assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan abang Vino yang pasnya tidak pernah absen untuk secara pen-apain tercepat manja buat kalian nih dan gimana kabar kalian gua mau bersapa manja buat kalian dimanapun kalian berada apa kabarnya nih semoga kalian tetap sehat selalu lancar terus rejekinya jangan pernah semangat tetap lah putus asa apapun keadaannya ya Oke hari ini gua bakal ngeser APN Indosat 4G terbaru yang pastinya ter-up-to-date seperti kalian lihat di awal video tadi tuh speednya sangat mantap banget tuh namun sebelum ke videonya jangan lupa nih pastikan kalian sudah ngopi biar kalian nggak stress mikirin jaringan kalian yang ngelang-ngelang mulu ya Oke nggak usah banyak bacot lagi langsung saja yuk kita ke videonya let's go oke tidak usah berlama-lama lagi dikarenakan saya juga mau berangkat kondangan nih seperti biasanya teman-teman masuk saja di pengaturan atau setting lalu kalian klik saja jaringan dan internetnya atau kartu SIM dan data seluler ya lalu pilih jaringan selulernya atau kartu SIM yang untuk paket data setelah itu beli nama titik akses atau nama jalur akses dan jika sudah seperti ini bisa kalian tambahkan APN baru atau tanda plus dan langkah berikutnya bisa kalian ikuti seperti yang muncul di layar ini untuk dibagian namanya silahkan kalian screenshot saja ya untuk dibagian namanya disini kalian isikan pro-excited bukan pro-excital bukan pro-excital teman-teman pro-excited ya ingat jangan pakai tol pro-excital nanti lontar lo isiin seperti itu jangan isikan sama seperti ini ya pro-excited silahkan kalian screenshot saja dan buat kalian yang belum ngopi silahkan ngopi bagi yang sudah ngopi jangan lupa di subscribe dan di like share ke teman-teman kalian channel abang ini ya oke lanjut juga sudah namanya kalian isikan seperti ini kalian simpan dan next di bagian APNnya disini ini kalian isikan Prodata ya Prodata silahkan kalian screenshot saja untuk di bagian APNnya Prodata dan kalian bisa cek video setting APN Indosat lainnya di channel saya kalian klik saja kalian geser ke video ya disitu sudah saya sediakan oke baiklah jika sudah kalian isikan APNnya Prodata setelah itu kalian klik simpan atau oke next selanjutnya next sama selanjutnya sama aja bang proxy kosongkan saja ya portnya juga kosongin saja oke nama pengguna juga lo kosongin saja teman-teman disini kalian kosongin kata sandi juga lo kosongin juga kata sandi kosongin dan selanjutnya di bagian servernya ya disini kalian isikan seperti ini 208.76.50.50 ingat ini bukan nomor togel ya jangan kalian pasang nomor ini nanti tapi kalau siapa tahu aku hoki sih nggak papa kalau kalian hobi silahkan Oke untuk di bagian servernya 208.76.50.50 jangan sampai salah kalian isinya disini untuk servernya 208.76.50.50 jika sudah kalian simpan saja dan kita menuju ke langkah berikutnya nih disini untuk di bagian MMSC kalian isikan seperti ini http.2 garis miringnya dua kali MMSC.mobile.att.net ya A terus T nya double teman-teman A double t ya A t t dot net oke lanjut jika sudah kalian isikan seperti ini kita menuju ke bagian proxy MMS nya disini bang kalian isikan seperti ini jangan sampai salah 77.226.64.80 yes oh yes kebanyakan nonton Queen desa lho kebanyakan nonton Facebook gaming Queen desa lho sial jalan bang nih bisa aja lo bang oke perksi MMSC nya 77.226.64.80 bisa kalian screenshot like all right sepertinya disini bagian port MMSC kalian isikan 80 iya 80 ya teman-teman silahkan kalian screenshot 80 ini bukan ini lanjut MCC MMSC jangan pernah kalian ubah ya dan setelah itu di bagian jenis autentikasinya kalian isikan pub jahat tipis-tipis pub tipis-tipis teman-teman ya pub tipis-tipis pub jahat tipis-tipis itu kesukaannya si subur oke next kita menuju ke jenis APN nya disini kalian isikan default-mms ya disini default-mms silahkan kalian screenshot next jika sudah kita menuju ke protokol APN nya disini isikan IP versi 4 atau versi 6 setelah itu saya simpan dan saya aktifkan dan kita lihat sama-sama nih disini di sepi testnya mendapatkan hasil berapa kita coba untuk uji kecepatan penuh ya kita coba di streaming proswing dan lain-lain uji penuh oke kalian bisa saksikan sendiri disini gila mantap mantap mampus gua bilang 40,28 mbps ya untuk di bagian downloadnya atau unduhnya dan untuk uploadnya 9,74 mbps untuk pingnya 80 berapa tadi kita lihat sama-sama disini di hasil pengujian proswing nya apakah tersendat-sendat saat broswing japan triple X kalian bisa lihat sendiri sangat lancar sekali untuk Google untuk Facebook dan untuk blogspot juga lancar banget tidak ada kendala sama sekali kalian bisa lihat sendiri teman-teman yo bagi kalian yang belum like silahkan di like bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe bagi kalian belum mandi silahkan mandi bagi yang belum ngopi silahkan ngopi dan jangan pernah semangat ya tetaplah putus asa buat kalian dimanapun kalian berada ya oke selanjutnya kita coba di pengujian streaming nya disini kita saksikan apakah mengalami buffer atau tidak ya teman-teman gila mantap banget nih 360p sangat ngebut nggak ada buffer sama sekali tidak ada buffer sama sekali ya kalian pasti auto nonton japanes full HD nih full HD nanti dan 1080p juga sepertinya masih aman-aman aja ya tidak ada kendala sama sekali oke mantep banget dan inilah hasilnya ya bagaimana di tempat kalian work atau tidak work kalian bisa tulis di kolom komentar dan thank you nih sudah menonton video setting dan wassalamualaikum sampai jumpa di video selanjutnya